Pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Remaja 5, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. PMDA DKI Jakarta menyediakan lima posko pengungsian bagi para korban. Kebakaran permukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan, membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya. Berdasarkan data terakhir BPBD, sebanyak 3.332 jiwa terdampak akibat kebakaran besar pada selasa dini hari lalu. Warga terdampak kebakaran pun harus mengungsi di sejumlah posko yang telah disiapkan untuk sementara waktu. Posko pengungsian tersebar di lima titik, antara lain posko pengungsian RW06 dan RW12, Posko Kereta Api Bandara, Posko SDN 05, Posko Pasaraya Manggarai, dan Posko Masjid Budi Asi. Sejumlah bantuan diterima masyarakat, antara lain makanan dan pakaian. Namun warga masih membutuhkan bantuan lainnya seperti obat-obatan dan susu balita. Kalau susu sama sekali belum ada. Kalau Pampers, Alhamdulillah, sudah ada. Tapi kan paling cuma untuk beberapa hari, itu susu bayi yang belum. Karena balita kita di sini ada empat puluhan. Ada empat puluh, kami sudah mencatatnya ke balita doang. Untuk balita. Susu yang terutama susu sama sekali belum masuk. Pasca kebakaran menghanguskan permukiman mereka, warga kini berharap diberikan tempat tinggal sementara. Dan bantuan bahan bangunan untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Jakarta, LCKC Ilham Zarkasih, INews melaporkan.